lalu kemudian neneknya juga mencurigai adanya bau yang tidak sedap gitu ya dan bau ini datang dari ruang bawah tanah rumah mereka nah dan ayah dari Jeffrey Dahmer menanyakan apa yang ada di ruang bawah tanah karena neneknya mengadu kepada ayahnya itu semacam ada sesuatu yang aneh gitu yo geng tekan tombol subscribe geng ayo what's good welcome back to kamar jiri geng geng oke baru-baru ini itu heboh banget soal salah satu serial rilisan dari Netflix ini dirilis tepat pada tanggal 21 September tahun 2022 lalu judul serial ini itu Dahmer dan serial Dahmer ini langsung trending di Netflix dan disukai oleh banyak penonton Netflix di Indonesia sendiri serial Dahmer ini selalu ada di top 10 sejak film ini dirilis nah sementara itu nama Dahmer ini sendiri sebenarnya sudah banyak dikenal oleh orang luar sana baik orang-orang yang tinggal di Amerika maupun dari berbagai negara lain ya mungkin di Indonesia tidak terlalu familiar ya kan karena taunya cuma filmnya doang tetapi di Amerika serta negara-negara Eropa itu mengetahui siapa Dahmer ini banyak yang mengira dari film Dahmer yang benar-benar kejam dan di dalamnya itu ada seorang pemeran yang bernama Jeffrey Dahmer karena memang cerita dari film ini tuh cerita tentang dia gitu ya nah orang-orang mengira ini hanya sebuah film belaka padahal film ini diangkat dari kisah nyata nah kasus Jeffrey Dahmer ini sempat heboh diperbincangkan di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia pada era tahun 1990-an ayah dari Jeffrey Dahmer ini bahkan sempat diundang ke acara bincang-bincang paling populer di saat itu yaitu Oprah Winfrey nah apa yang sebenarnya terjadi dengan Jeffrey Dahmer? siapakah dia? mari kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Jeffrey Dahmer dia ini adalah salah satu pembunuh berantai dan juga pelaku pelecehan seksual yang paling buas di Amerika Serikat pembunuhan yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer itu melibatkan pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan juga kanibalisme Dahmer ini lahir dengan nama lengkap Jeffrey Lionel Dahmer dia ini lahir di Milwaukee, Wisconsin, United States pada tanggal 21 Mei tahun 1960 dan Jeffrey Dahmer ini anak dari Lionel Herbert Dahmer dan juga Joyce Annette pada Oktober 1966 keluarga Jeffrey Dahmer ini pindah ke Doylestown, Ohio nah di saat itu ibunya Joyce melahirkan adiknya Jeffrey pada bulan Desember dan di saat itu Jeffrey diizinkan untuk memilih nama adik bayinya yang baru ini nah dia memilih nama David untuk kelahiran adiknya ini namun ada yang sedikit aneh ketika adiknya David ini lahir tiba-tiba Jeffrey Dahmer itu berubah menjadi pribadi yang sangat-sangat pendiam dia sama sekali tidak menunjukkan hobinya sebagai seorang anak kecil dan juga tidak berinteraksi sosial dengan siapapun yang mana seharusnya dengan kelahiran adiknya David ini justru membuat dia menjadi pribadi yang lebih ceria gembira gitu kan karena sudah mempunyai seorang adik atau teman di dalam hidupnya gitu semakin hari sifat dari Jeffrey ini semakin aneh dan dimana menurut orang tuanya sehari-hari dia sering sekali bersepeda di sekitar lingkungannya berkeliling-keliling mencari hewan mati yang kemudian hewan itu dia bawa ke rumahnya lalu dia bedah mungkin pada awalnya orang tuanya mengira ya namanya mungkin anak kecil dia masih penasaran dan juga apa yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer ini mungkin agak baik untuk masa depannya dia karena ya bisa aja mungkin cita-cita dia atau ketertarikannya dia ingin menjadi seorang dokter bedah gitu kan nah namun disini memang keanehan tersebut tidak terlalu ditanggapi oleh orang tua Jeffrey padahal pada aslinya ini adalah salah satu pertanda kalau Jeffrey ini akan berkembang menjadi seorang psikopat lalu singkat cerita ketika Jeffrey beranjak remaja tepatnya ketika dia SMA gitu ya Jeffrey Dahmer ini sudah mulai suka minum minuman keras atau minum minuman alkohol dan dia bener-bener menjadi seorang pecandu alkohol pada saat lulus SMA di River High School yang disaat itu bahkan dia sering ke sekolah dalam keadaan mabuk gitu ya nah walaupun begitu Jeffrey Dahmer ini dianggap sopan di sekolah dan nilai-nilai pelajarannya juga tidak ada yang bermasalah jadi dia walaupun mabuk-mabukan kayak gitu tapi terhadap teman-temannya terhadap guru-gurunya dia masih bersikap baik dan juga pelajaran-pelajaran di sekolah tetap dia pelajari dan mulai di saat SMA itu Jeffrey mulai menyadari dimana dia ternyata adalah seorang penyuka sesama jenis alias gay dan ya jelas aja ya disaat masih muda kayak gitu Jeffrey Dahmer jelas tidak bisa jujur terhadap orientasi seksualnya kepada kedua orang tuanya dia nah lalu tepat pada tahun 1977 kemudian disaat itu orang tuanya yang bernama Lionel dan Joyce Dahmer itu memutuskan untuk bercerai dan disaat itu posisinya Jeffrey Dahmer sudah lulus dari SMA dan dia berkuliah di The Ohio State University tetapi dia keluar dari kuliahnya itu pada semester 1 karena gagal menghadiri sebagian besar kelasnya jadi dia gak masuk ya akhirnya dia di DO gitu geng kapan pertama kali Jeffrey Dahmer melakukan aksi pembunuhan pertamanya nah aksi pembunuhan Jeffrey Dahmer pertama kali itu terjadi pada musim panas di Juni pada tahun 1978 disaat itu usia dia menginjak umur 18 tahun dan saat kejadian itu ayahnya sedang pergi untuk urusan bisnis dan ibunya pindah dari rumah keluarga mereka serta membawa semua saudara laki-lakinya gitu kan nah Jeffrey Dahmer disaat itu sendirian di rumah lalu karena dia merasa kayak gabut sendiri di rumah dia menjemput seorang pengendara sepeda bernama Stephen Mark Hicks dan menawarkan Stephen ini untuk minum beer bersama di rumah ayahnya Jeffrey dia menceritakan semua dia bilang kalau rumahnya gak ada orang lagi kosong gitu ya kita chill bareng-bareng yuk ke rumahku katanya nah akhirnya Stephen ini mengiakan ajakan dari Jeffrey Dahmer dan ternyata memang mereka ini adalah sama-sama seorang gay gitu ya jadi ada rencana untuk ke rumah Jeffrey untuk minum-minum dan melakukan hubungan seksual nah kalau kita lihat dari alur ceritanya agak mirip-mirip dengan cerita Reinhardt Sinaga ya geng ya yang mana Reinhardt Sinaga ini penyuka sesama jenis yang selalu mencari korbannya itu dari luar ngajak chill bareng minum bareng yang tiba-tiba diperkosa gitu kan nah bedanya dengan Jeffrey Dahmer dia itu tujuannya untuk membunuh juga gitu melakukan kanibalisme karena dia ada otak psikopatnya gitu kan oke sekarang kita kembali ke kejadian tadi nah ketika Stephen Mark Hicks ini mencoba untuk pergi atau selesai nongkrong selesai berhubungan dengan Jeffrey Dahmer di saat itu dia mencoba untuk cabut gitu ya pergi dari rumah tersebut namun tiba-tiba Dahmer malah membunuh Stephen Hicks ini dengan memukul kepala Stephen dan mencekik lehernya menggunakan barbel atau pemberat untuk olahraga nah setelah memastikan Stephen Mark Hicks ini mati barulah Dahmer setelah itu memutilasi atau memotong-motong mayat korban pertamanya ini dan membungkus bagian tubuh dari Stephen dengan menggunakan kantong plastik lalu menguburnya di belakang rumah orang tuanya tersebut setelah dia menguburkan Stephen semua kondisi kembali menjadi tenang tidak ada yang mencurigakan dan Jeffrey Dahmer tetap bebas berkeliaran nah namun perlakuan dia terhadap mayat Stephen ini tidak cukup sampai disitu setelah membiarkan beberapa hari mayat Stephen membusuk di kuburan tersebut lalu baru dia gali kembali dan sisa tulang belulang dari mayat Stephen ini dia hancurkan menggunakan palu atau martil lalu tulang-tulang yang sudah hancur itu dia kumpulkan dan dia buang atau dia taburkan gitu ya di jurang tepi hutan nah itulah dia kejadian pembunuhan pertama dari Jeffrey Dahmer dan tidak terungkap nah lalu singkat cerita setelah beberapa lama menjalani status sebagai seorang duda ayah dari Jeffrey Dahmer ini akhirnya meminta izin untuk menikah lagi dan ketika ayahnya menikah lagi ayahnya ini bersikeras meminta Jeffrey Dahmer untuk masuk ke angkatan militer yaitu tepatnya angkatan darat pasukan Amerika Serikat karena ayahnya yang benar-benar keras terhadap Jeffrey akhirnya Jeffrey mengiakan keinginan ayahnya ini dan dia mendaftarkan diri pada akhir Desember tahun 1978 dan dikirim ke Jerman tidak lama setelah diterima menjadi seorang angkatan bersenjata Amerika Serikat selama itu kasus pembunuhannya dia tidak pernah terungkap geng namun Jeffrey ini masih bermasalah dengan alkohol yang dimana dia terus meminum alkohol dan terus berlanjut hingga pada awal tahun 1981 dan akhirnya karena sudah terlalu berat menjadi seorang peminum angkatan bersenjata alias angkatan darat Amerika Serikat memulangkan Jeffrey Dahmer ke rumah orang tuanya kembali jadi dia dikeluarkan dari kesatuan namun perlu diketahui ya geng semenjak Dahmer menjadi seorang pasukan angkatan darat dan dikirim ke Jerman dia ini mulai bertugas di daerah kawasan tersebut nah semenjak munculnya Jeffrey Dahmer dan bertugas di daerah itu banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang terjadi dan pihak otoritas Jerman itu mulai menyelidiki kemungkinan adanya hubungan antara kemunculan Jeffrey Dahmer dan serangkaian kasus pembunuhan yang terjadi di daerah tersebut jadi selama dia menjadi seorang angkatan darat ternyata sudah banyak kasus-kasus pembunuhan yang dia lakukan nah setelah dia dikembalikan dan dikeluarkan dari angkatan darat gitu ya Jeffrey Dahmer ini dikembalikan ke rumahnya di daerah Ohio dan beberapa kali terlibat masalah dengan kebiasaan minum alkoholnya gitu ya hingga dia ditangkap dan kemudian dibebaskan lagi lalu tepat pada tahun 1982 ayahnya mengirim Jeffrey Dahmer tinggal bersama neneknya di Winconsign karena tidak tahan lagi dengan perilaku Dahmer yang selalu berurusan dengan mabuk-mabukan nah namun setelah tinggal dengan neneknya bukannya dia makin berubah malah dia ini semakin menjadi-jadi semakin menjadi seorang pecandu alkohol berat selama tinggal bersama neneknya perilakunya itu semakin aneh neneknya pernah menemukan sebuah manekin pria itu berpakaian lengkap di kamar Jeffrey Dahmer entah untuk apa manekin tersebut ternyata setelah dicari tahu barang tersebut adalah barang hasil curian yang dicuri oleh Jeffrey Dahmer di salah satu toko di daerah pemukiman neneknya itu dan pada kesempatan lain dia menemukan sebuah pistol Magnum 357 di bawah tempat tidurnya Jeffrey lalu kemudian neneknya juga mencurigai adanya bau yang tidak sedap gitu ya dan bau ini datang dari ruang bawah tanah rumah mereka nah dan ayah dari Jeffrey Dahmer menanyakan apa yang ada di ruang bawah tanah karena neneknya mengadu kepada ayahnya itu semacam ada sesuatu yang aneh gitu lalu Jeffrey Dahmer memberitahu ayahnya kalau dia membawa pulang seekor tupai yang telah mati dan melarutkan tupai tersebut dengan bahan kimia katanya dan di saat itu ya tanggapan ayahnya kayak udah terbiasa lah ya dengan sikap aneh anaknya ini karena dari kecil memang suka membawa pulang yang namanya hewan-hewan yang sudah mati gitu kan nah akhirnya ayahnya tidak terlalu mengambil pusing soal hal tersebut nah tetapi di lain kasus Jeffrey Dahmer ini semakin membuat ulah yang dimana dia sampai dua kali ditangkap gara-gara menyebarkan foto-foto tidak senonoh nah kejadian ini terjadi pada tahun 1982 dan juga 1986 yang dimana dalam pelanggaran keduanya dia melakukan masturbasi gitu ya di depan dua orang anak laki-laki jadi disini bener-bener otaknya tuh udah sengklek parah geng atas tindakannya ini akhirnya dia diusir dari rumah neneknya dan dia tinggal di sebuah apartemen di sisi barat Milwaukee dan di saat itu dia udah mulai dewasa dan ya disuruh tinggal sendiri lah gitu karena ya bandel banget lah parah gitu kan dan setelah itu barulah dia bekerja sebagai seorang buruh di pabrik coklat Ambrosia sampai di detik itu geng pembunuhan pertama yang dia lakukan itu tidak ada yang mengetahui tidak tercium gitu ya karena memang jasadnya bener-bener dihancurkan dihilangkan oleh Jeffrey Dahmer nah 9 tahun berlalu sebelum akhirnya dia melakukan pembunuhan lagi jadi udah 9 tahun dari pembunuhan pertama dia tidak diketahui pernah membunuh lagi karena pembunuhan dia selama dia bertugas menjadi tentara itu tidak diketahui oleh banyak orang tepat pada bulan September tahun 1987 Jeffrey Dahmer menjemput seseorang yang bernama Stephen Toomey nah Stephen Toomey ini masih berusia 26 tahun dan mereka bertemu di sebuah bar lalu kemudian pergi ke hotel melakukan minum-minum dan lagi-lagi mereka ini adalah pasangan gay nah dalam melakukan pembunuhan terhadap Stephen Toomey ini Jeffrey Dahmer dalam kondisi yang tidak sadar yang dimana keesokan harinya Jeffrey Dahmer terbangun dan menemukan Stephen Toomey dalam kondisi sudah tewas dan dia tidak ingat sama sekali apa yang sudah dia lakukan pada malam harinya sehingga pasangan gaynya ini bisa meninggal dunia lalu dia mencari cara bagaimana untuk menyembunyikan jasad atau mayat dari Stephen Toomey ini dia kemudian membeli sebuah koper yang sangat besar untuk mengangkut tubuh dari Stephen Toomey dan mengangkat tubuhnya ini ke ruang bawah tanah rumah neneknya lagi gitu ya dimana dia disana melakukan aksi potong-memotong atau memutilasi mayat dari Stephen Toomey dan yang lebih parahnya lagi adalah dia melakukan masturbasi pada mayat tersebut sebelum akhirnya membuang mayat yang telah dia potong-potong ini jadi ini orang bener-bener udah hancur banget otaknya geng setelah melakukan pembunuhan terhadap Stephen Toomey dia tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan selanjutnya dia semacam ketagihan untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan lain yang dimana dia melakukan pembunuhan lagi tepat di tahun 1988 dan satu lagi di awal tahun 1989 nah pada September tahun 1988 Dahmer bertemu dengan seorang anak laki-laki asal Laos yang berumur 13 tahun dia melakukan sesuatu kepada bocah di bawah umur ini geng kemudian aksinya ini ketahuan oleh pihak kepolisian dan dia dituduhkan telah melakukan pelecehan tingkat 2 terhadap anak kecil tersebut di dalam kasus ini Jeffrey Dahmer langsung mengakui kesalahannya dan dia berdalih ya di saat itu dia bilang kalau dia pikir anak ini umurnya jauh lebih tua daripada 13 tahun gitu karena melihat dari fisik dan juga wajahnya terlihat lebih tua dari umur sebenarnya nah dikarenakan alasan dia tentang fisik anak tersebut dan ketika persidangan juga alasan tersebut disebutkan oleh Jeffrey Dahmer dan itu agak sedikit masuk akal akhirnya dia terlepas dari jerat hukum yang berat dia itu hanya dihukum sebentar doang gitu geng sampai akhirnya Jeffrey Dahmer ini menghirup udara bebas kembali nah lalu setahun kemudian ya tepat pada bulan Maret tahun 1989 dia memikat membius mencekik dan menyodomi serta memotret lalu memotong-motong dan membuang mayat seorang pria yang bernama Anthony Sears yang mana pria ini adalah seorang model namun yang lebih seramnya adalah dia memperlakukan mayat Anthony Sears ini agak sedikit berbeda dengan mayat yang lain yaitu tengkorak kepala Anthony Sears itu disimpan oleh Jeffrey Dahmer di rumahnya nah namun semua tindakan kriminal Jeffrey Dahmer ini kembali tercium oleh pihak kepolisian yang membuat dia kembali ditangkap nah di dalam persidangannya atas kasus ini tepat pada bulan Mei tahun 1989 disaat itu Jeffrey Dahmer menunjukkan sikap yang sangat menyesal jadi sikap penyesalan gitu ya dan ini juga lumayan ampuh gitu ya untuk memanipulasi ranah hukum gitu kan nah dan dimana disitu dia dengan fasih berdebat dalam upaya pembelaan dirinya sendiri dalam persidangan itu dia mengatakan kalau dia menyadari semua kesalahannya dan penangkapannya dia kali ini adalah titik balik dalam hidupnya dan dia menganggap kalau ini adalah puncak dari semua kejahatan dia dan dia udah sadar banget atas apa yang dia lakukan adalah kesalahan besar lalu pengacara yang mendampingi Jeffrey Dahmer di saat itu mengatakan kepada hakim kalau Jeffrey Dahmer ini sebenarnya membutuhkan perawatan bukan penahanan yang dimana dia ini memang harus diobati gitu ya secara mentalnya gitu karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam otaknya yang membuat dia menjadi seorang psikopat kayak gini nah mendengar pernyataan tersebut akhirnya hakim menyetujui permintaan dari pihak pengacaranya Jeffrey Dahmer dia tidak ditahan tapi melainkan direhabilitasi nah namun tetap menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dan hukuman percobaan selama lima tahun jadi ini merupakan sebuah aturan yang cukup aneh gitu ya di negara mereka yang dimana hakim memutuskan untuk Jeffrey Dahmer ini boleh berkeliaran pada siang hari tapi hanya untuk bekerja di tempat pekerjaannya namun malam harinya kembali ke penjara lagi nah ini sama aja sebenarnya kayak menghirup udara bebas di siang hari terus malam harinya balik ke rumah tidur gitu kan gak ada bedanya nah lalu bertahun-tahun kemudian ayah dari Jeffrey Dahmer yang bernama Lionel Dahmer itu menyatakan bahwa dia menuliskan surat kepada pengadilan yang mengeluarkan keputusan hukuman terhadap Jeffrey Dahmer dia meminta bantuan psikologis sebelum pembebasan bersarat putranya ini karena memang ayahnya sendiri udah merasa khawatir dengan kesehatan mental putranya ini namun di dalam kondisi ini bukannya memenuhi permintaan dari ayah Jeffrey Dahmer hakim malah membebaskan Jeffrey Dahmer lebih awal setelah Jeffrey Dahmer ini menjalani hukuman selama hanya 10 tahun jadi disini ada keputusan yang cukup fatal dari pihak penegak hukum disana setelah Jeffrey Dahmer ini dibebaskan kemudian dia tinggal bersama neneknya lagi untuk sementara dan selama itu dia tampak tidak menambah korbannya dia bersikap cukup baik memang terlihat berubah seperti orang yang sudah menyesal nah sebelum akhirnya dia pindah kembali ke apartemennya sendiri dari rumah neneknya tadi seiring berjalannya waktu ternyata diam-diam Jeffrey Dahmer ini mengembangkan ritual pembunuhannya yang dimana untuk kali ini dia bereksperimen dengan menggunakan bahan kimia dan gak tanggung-tanggung ya Jeffrey Dahmer kali ini lebih parah dan lebih gila lagi dia mencoba yang namanya lobotomi atau tindakan pembedahan otak dia mencoba untuk mengebor tengkorak korbannya saat mereka masih hidup dan menyuntikkan mereka dengan asam klorida atau larutan akuatik dari gas hidrogen klorida atau HCI dan ini benar-benar kejam kalian bayangin aja ya kalian diikat kaki kalian juga diikat terus otak kalian dibor dibolongin terus dari dalam polongan itu disuntikkan asam klorida apa gak perih banget itu geng singkat cerita pada 27 Mei tahun 1991 seorang anak yang bernama Konerak Sinta Sompon yang masih berusia 14 tahun ditemukan di sebuah jalan dia berkeliaran dalam keadaan telanjang dengan keadaan di bawah pengaruh obat-obatan dan anak ini juga terlihat mengalami pendarahan di daerah rektumnya gitu ya rektum ini merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir usus nah kondisi anak ini seperti orang linglung seperti orang kebingungan mabok gitu ya dan di bawah pengaruh obat bius gitu benuntung di saat itu anak ini ditemukan oleh dua orang wanita muda yang langsung menolong dia dan menelpon pihak 911 nah ternyata anak ini kabur gitu dari apartemennya damer karena dia di saat itu sedang melakukan eksperimen terhadap anak tersebut nah damer dalam kondisi ini masih sedang mengejar korbannya yang kabur ini dia mencoba untuk membawa kembali korbannya ini nah tetapi para wanita itu ternyata lebih dulu berhasil menghentikan Jeffrey Dahmer nah petugas kepolisian yang dikirim ke tempat kejadian itu bernama John Balserzak dan juga Yosef Gabris yang akhirnya sampai di lokasi tersebut saat itu Jeffrey Dahmer memberitahukan kepada orang-orang di sekitar serta pihak kepolisian kalau Sinta Sompon ini adalah pacarnya yang berusia 19 tahun dan di saat itu mereka bertengkar di saat sedang minum-minum nah disini dia mencoba untuk berkilah atau membohongi pihak kepolisian wanita muda yang menemukan bocah perempuan ini mengklaim bahwa anak ini gak mungkin 19 tahun ini pasti anak kecil nah namun karena kepiawaian Jeffrey Dahmer dalam berbicara gitu ya dia berhasil meyakinkan pihak kepolisian kalau perempuan yang bernama Sinta Sompon ini adalah pacarnya yang sudah cukup umur yaitu 19 tahun dan di saat itu pihak kepolisian langsung membiarkan Jeffrey Dahmer untuk membawa perempuan ini lagi dan Jeffrey Dahmer pun memasukkan perempuan ini kembali ke dalam apartemennya pada malam harinya tanpa berpikir panjang menunggu lama-lama dia langsung membunuh perempuan yang bernama Sinta Sompon ini dan memotong Sinta Sompon lalu menyimpan tongkoraknya sebagai pajangan padahal padahal nih geng ya sebelum adegan pembunuhan ini pihak kepolisian itu sudah datang ke apartemennya Jeffrey Dahmer untuk memeriksa atau memastikan hal ini benar-benar tidak ada yang aneh gitu ya nah dan sesampainya di apartemen pihak kepolisian sebenarnya sempat mencium bau yang tidak enak gitu dari dalam apartemennya Jeffrey Dahmer ini akan tetapi mereka tetap tidak tertarik untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di apartemen tersebut nah jadi akhirnya kejadian pembunuhan ini pun terjadi beberapa hari kemudian Jeffrey Dahmer kembali dengan aksinya membunuh seseorang yang kali ini adalah seorang laki-laki padahal di saat itu polisi sedang memeriksa daerah di dekat rumah Dahmer dan dia di saat itu baru saja selesai membunuh laki-laki ini dan laki-laki ini bernama Tony Hugis dan pada musim panas tahun 1991 Jeffrey Dahmer sudah membunuh kira-kira satu orang setiap minggunya jadi satu minggu sekali itu pasti ada satu orang korban dari Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer bahkan membunuh seseorang yang bernama Matt Turner pada 30 Juni terus ada lagi Jeremiah Weinberger pada 5 Juli terus ada Oliver Lacey pada 12 Juli lalu yang terakhir dia membunuh Joseph Bradehoff pada 19 Juli dan Dahmer mendapatkan ide bahwa dia bisa mengubah korbannya menjadi zombie cara dia mengubah para korbannya ini menjadi zombie dengan cara mengebor lubang ke tengkorak mereka dan menyuntikkan asam klorida tadi ke area lobus frontal otak mereka dengan jarum suntik yang cukup besar yang biasanya saat korban masih hidup seperti gue katakan tadi diikat kakinya diikat tangannya masih hidup dibor langsung ke arah otaknya baru disuntikkan asam klorida bukannya jadi zombie malah itu orang terkapar kayak apa ya kayak ya kayak ayam dipotong leher tau gak geng sakit banget rasanya tempat tinggalnya Jeffrey Dahmer ini adalah di kompleks apartemen Oxford dan di saat itu ada penduduk lain atau warga lain yang sempat mencium bau busuk yang berasal dari apartemen 213 milik Jeffrey Dahmer yang dimana mereka juga mendengar dantuman benda yang jatuh di dalam apartemen tersebut dan sesekali bunyi gergaji listrik tidak seperti banyak pembunuh berantai gitu ya Jeffrey Dahmer ini membunuh korbannya itu dari berbagai latar belakang dan juga ras jadi dia gak pilih-pilih nah kemudian bagaimana akhir dari perjalanan Jeffrey Dahmer nah akhir kisah kriminal Jeffrey Dahmer ini berakhir saat dia mencoba untuk mendapatkan pria lain pada tanggal 22 Juli tahun 1991 dia mencoba untuk menargetkan salah satu korban yang bernama Tracy Edward untuk bisa diajak ke rumahnya namun di saat dia ingin mengurung Edwards ini Edwards tersebut berhasil melawan dengan cara memukul muka dan menendang perut Jeffrey Dahmer lalu dia mencoba berteriak dan mendapatkan perhatian dari orang yang sedang lalu-lalang di sekitar tempat Jeffrey Dahmer ini melakukan aksinya di saat itu ada mobil yang lewat dia langsung nyetopin mobil tersebut mobil ini dikendarai oleh seseorang yang bernama Robert Raut dan juga Rolf Muller dari kepolisian Milwaukee nah kemudian dua polisi ini langsung menggeledah rumah Jeffrey Dahmer dan menemukan foto-foto mayat nah setelah mereka menggeledah lebih dalam mereka menemukan beberapa kepala manusia di lemari es Jeffrey Dahmer nah akhirnya di saat itu Jeffrey Dahmer langsung ditangkap dan kisah penangkapan Jeffrey Dahmer ini di apartemennya dengan cepat menjadi terkenal bahkan dari penemuan oleh pihak kepolisian mereka menemukan beberapa mayat yang disimpan di dalam tong berisi asam dan mereka juga menemukan peralatan untuk pembangunan altar lilin dan juga tengkorak manusia ditemukan di beberapa sudut ruangan dan di dalam kejadian ini pihak kepolisian mencurigai kalau Jeffrey Dahmer ini juga mempraktikkan nekrofilia atau perilaku seksual terhadap mayat dan juga dia mengakui kalau dia melakukan kanibalisme alias memakan daging manusia yang sudah dia bunuh nah ada sekitar tujuh tengkorak yang berhasil ditemukan di apartemen Jeffrey Dahmer dan juga hati manusia liver manusia itu ditemukan di dalam freezer dan itu kemungkinan untuk dia makan lalu bagaimana akhir dari nasib Jeffrey Dahmer ini nah terakhir kali dia ini didakwa atas 17 pembunuhan yang kemudian dikurangi menjadi 15 pembunuhan jadi Jeffrey Dahmer ini tidak didakwa gitu ya dalam percobaan pembunuhan terhadap Tracy Edward yang terakhir gitu nah kemudian di persidangannya yang dimulai pada 30 Januari tahun 1992 dengan bukti yang sangat banyak namun keputusan agak sedikit aneh ya dimana Jeffrey Dahmer malah mengaku tidak bersalah dengan alasan kalau dia itu adalah seorang yang gila jadi dianggap kurang waras ya kalau di luar negeri gitu ya orang dibawa pengaruh alkohol orang gila ya kan tidak waras gitu itu ada apa ya kayak beda gitu loh di dalam keputusan hukum namun dalam pernyataan tersebut ya pihak pengadilan tidak semerta-merta percaya gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Jeffrey Dahmer dan pihak pengadilan memutuskan kalau Dahmer ini adalah seseorang yang waras dan bersalah atas 15 tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Jeffrey Dahmer dengan total 957 tahun penjara gila lama banget ini memang merupakan hukuman maksimum yang tersedia saat Wisconsin menghapuskan hukuman mati pada tahun 1853 jadi udah gak ada hukuman mati yang boleh cuma hukuman seumur hidup dan ini juga lama banget 957 tahun itu gak mungkin lah hampir seribu tahun seorang manusia hidup gak mungkin gitu kan nah dan pada sidang hukumannya Jeffrey Dahmer menyatakan penyesalannya atas tindakannya dan mengatakan bahwa dia menginginkan kematiannya sendiri lalu pada bulan Mei tahun 1992 Jeffrey Dahmer diekstradisi ke Ohio dimana dia mengaku bersalah atas pembunuhan korban pertamanya yaitu Stephen Hicks yang gak pernah ketahuan nah selama Jeffrey Dahmer menjalani waktu hukumannya di lembaga Permasyarakatan Columbia di Portage Wisconsin dimana dia akhirnya menyatakan kalau dirinya sebagai orang Kristen yang baru jadi dia akhirnya itu kayak masuk menjadi seseorang yang taat lah taat agama ya dia masuk Kristen dan setelah itu seseorang yang bernama Roy Redcliffe itu adalah seorang penkotbah lokal ya di saat itu dia bertemu dengan Jeffrey Dahmer dan setuju untuk membaptis Jeffrey Dahmer namun kehidupan Jeffrey Dahmer di dalam penjara itu gak mulus-mulus aja selama di penjara dia mendapatkan serangan selama dua kali jadi dia tuh sempat disakitin atau dipukul di dalam penjara gitu ya pertama kali pada bulan Juli tahun 1994 yang dimana di saat itu seorang narapidana mencoba menebas tenggorokan Jeffrey Dahmer dengan silet ketika Jeffrey Dahmer kembali ke selnya dari kebaktian gereja di kapel penjara nah untungnya di saat itu Jeffrey Dahmer lolos dari insiden tersebut dengan luka yang kecil di lehernya jadi mau ditebas mau diputusin lehernya sama orang di dalam penjara lalu yang kedua di saat dia melakukan pekerjaan kebersihan di gym penjara di saat itu Jeffrey Dahmer dan narapidana lainnya itu ada yang bernama Jace Anderson dipukuli dengan parah oleh sesama narapidana yang bernama Christopher Scarver menggunakan gagang dan kejadian ini terjadi pada 28 November tahun 1994 atas kejadian ini kepala Jeffrey Dahmer itu dipukul dengan gagang sapu besi tersebut hingga mengalami trauma yang cukup parah dan Jeffrey Dahmer akhirnya meninggal di dalam kejadian itu tepat di 28 November tahun 1994 tersebut nah dia meninggal di Columbia Correctional Institution Portage Wisconsin Amerika Serikat karena mengalami trauma atau luka yang cukup parah di kepalanya dan dalam perjalanan ke rumah sakit dia meninggal di dalam ambulans nah kemudian temennya yang satu lagi yang bernama Jace Anderson itu justru meninggal dua hari kemudian karena luka di kepala juga nah akhirnya perjalanan Jeffrey Dahmer itu berakhir karena dibunuh juga geng kejam banget oke kalau kalian penasaran gitu ya dengan film Jeffrey Dahmer ini seperti yang gue katakan sebelumnya Jeffrey Dahmer ini sudah difilmkan kisahnya gitu ya dan saking menggemparkannya kasus Jeffrey Dahmer ini udah beberapa kali gitu difilmkan yang pertama dulu pernah judulnya tuh The Secret Life Jeffrey Dahmer dirilis pada tahun 1993 satu tahun setelah dia mati film ini dibintangi oleh Carl Crew nah lalu film biografinya berjudul Dahmer dirilis pada tahun 2022 yang dibintangi oleh Jeremy Renner buku tentang Jeffrey Dahmer ini juga ada geng bahkan sudah sampai 7 buku yang diterbitkan nah diantaranya ada The Man Who Called Not Kill Enough karya Annie Iskeyworth yang terbit tahun 1992 ada juga Inside the Mind of Jeffrey Dahmer The Cannibal Killer karya Christopher Beridi yang terbit pada tahun 2022 nah lalu Jeffrey Dahmer ini juga sempat diwawancarai oleh Inside Edition ini adalah media di saat itu ya waktu itu Jeffrey Dahmer sudah berada di dalam penjara nah di dalam wawancara ini Jeffrey Dahmer justru terlihat gugup padahal selama ini bahkan di saat mau sidang sekalipun dia itu gak pernah terlihat gugup nah di dalam wawancara ini berlangsung selama 30 menit dan ditayangkan pada bulan Februari tahun 1993 nah di dalam wawancara ini juga kalian bisa melihat gitu ya kalau Jeffrey Dahmer ini bukanlah tipe psikopat yang tidak merasa bersalah atau bangga dengan kejahatannya dia itu terlihat agak sedikit menyesal gitu ya dan Jeffrey Dahmer sadar kalau dia salah tapi dia tidak bisa menghentikan keinginan gilanya jadi kayak orang-orang yang mengalami bisikan di dalam kepalanya gitu geng nah dan Jeffrey Dahmer juga menegaskan kalau dia tidak bisa menyalahkan orang lain atau tidak bisa menyalahkan siapapun gitu dia mengatakan kalau masalah utamanya adalah dirinya dia sendiri jadi buat kalian yang mungkin penasaran dengan cerita Jeffrey Dahmer ini kalian bisa nonton yang versi serialnya sekarang itu ada di Netflix gitu ya judulnya itu Dahmer Monster The Jeffrey Dahmer Story jadi ini akan menceritakan secara lengkap menurut gue ini cukup lengkap gitu ya tentang perjalanan dari Jeffrey Dahmer yang kejam ini geng selamat menikmati selamat menikmati